kita coba, apa berhasil nah, seperti itu nah halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya di channel saya, di keymusiklogik.com nah, untuk di video hari ini kebetulan ya, hari ini adalah hari pertama puasa jadi, saya ucapkan dulu, selamat berpuasa ya, bagi yang menjalankan semoga dikasih kelancaran dan selalu diberikan rezeki yang banyak ya, walaupun lagi pandemi corona seperti ini nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial ya cara mengakses mengakses modul ini modul RFID ya modul RFID jadi, di sini kita akan mengakses menggunakan modul RFID ini mengakses buzzer mengakses modul relay ya jadi, ini sebagai kunci atau sebagai pembuka ya jadi, ini sebagai kode ya seperti itulah nah, di bagian RFID nya ada yang seperti kartu ya ada yang seperti kartu ATM atau kartu apa ini seperti inilah terus, ada yang berbentuk gantungan kunci ya jadi, dua alat ini berbeda karakter atau berbeda kode yang ini punya kode sendiri yang ini punya kode sendiri ya nah, untuk yang harus disiapan ini ada kabel USB Arduino Uno ya seperti biasa terus modul RFID nya yang RC522 nah, jadi di sini jadi, di sini tegangan RFID ini adalah 3,3V ya jadi, saat pemasangan nanti saya akan jelaskan ini tidak boleh memakai tegangan 5V oke lalu, modul buzzer untuk sebagai kode terus, modul relay untuk sebagai indikator ya terus ini kabel jumper kalau tidak salah ini berapa biji ya coba hitung dulu ini 3 ini 3 6 sama 7 8 9 10 11 12 13 ya 13 nih kabel jumpernya oke kita merakit ini dulu ya merakit assembling kita merakit ini dulu ya merakit yang alat-alat-alat yang kita mau pasang kita ambil dulu relay lah pakai relay dulu yang paling utama ini kaki stage ya bisa masukkan ini kaki plus ini kaki ground kaki plusnya ini kaki ground ini kaki ground ya ini 3 udah karena di kode relay berada di kaki nomor kaki nomor 8 ya ini kita pinggirkan dulu yang S ini yang rup S ini kita masukkan ke nomor 8 kita pasang supply untuk abu-abu ini adalah ground kita masukkan ke ground terus untuk yang putih ini 5 volt ya kita masukkan ke 5 volt groundnya biar sebelahan sebelah sini aja nah putih ini sudah lalu kita model relay yang selanjutnya ya ini juga sama 3 kabel kita pakai PSC lalu input 1 ya input 1 lalu ground seperti ini kita pasangkan dulu relay in relay ada di nomor 7 ini relay warna hijau ya dan nomor 7 seperti ini lalu 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 untuk PCC nya ada di warna biru ya kita kasih 5 volt yang disini seperti ini level lalu kita masukkan pin 1 lagi ground kita masukkan ke ground seperti ini ya kelihatan oke ini modul relay sama modul buzzer udah lalu kita masukkan ini bagian yang ribetnya harap diperhatikan takutnya ada kesalahan disini ada kode SDA pin SDA SDA nya kita masukkan ke pin sesuai coding ya pin 10 dari pin 10 seperti ini SDA pin 10 terus ini SCK 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 ada di pin 13 terus yang ini MOSI ya MOSI dulu MOSI MOSI ada di 11 terus miso miso yang ada di kaki 12 kita masukkan dulu miso masukkan ke pin 12 lanjut ke pin oh IRQ IRQ biarkan saja jangan dipakai lanjut kita ke ground sebelahnya ya IRQ yang ini nah seperti ini itu kan ada IRQ kita kosongkan saja seperti ini kita lanjut ke ground masukkan ke ground ground itu ada di sebelah kaki 13 terus RST ya atau reset reset ada di kaki sesuai coding ada di kaki 9 aduh ini disini ya aduh masuk nah reset ada di kaki 9 lalu PCC atau 3,3V nah disini saya jelaskan ya di Arduino Uno ada ada satu kaki power yang bernilai 3,3V jadi jangan pakai 5V ya ini harus pakai 3,3V kalau pakai 5V takutnya IC-nya rusak ya IC di RFID-nya rusak jadi kita masukkan ke 3,3V aja disini sesuai yang ada arahan di RFID-nya karena di RFID yang ini adalah 3,3V oke 3,3V takutnya kalau dikasih 5V IC-nya rusak seperti itu ini sudah pemasangannya kita atur dulu karena ini kabelnya banyak juga lumayan banyak kebetulan saya lagi syariah ini buzzernya gak mau diam adalah begini aja yang penting kelihatan kita masukkan kebal USB-nya seperti itu lalu kita masukkan ke laptop oke kita double layarnya ke laptop nah jadi ini codingnya codingnya lumayan banyak jadi gak saya ketik karena menghabiskan waktu durasi akan terlalu panjang kalian tinggal skip aja tinggal pause mulai dari atas saya lihatin mulai dari atas mulai dari sini sampai ke sini sampai ke bawah kalian nanti skip aja sebelah mana lalu ketik sendiri ya oke saya jelaskan sedikit disini saya sedikit karena musuhnya susah apalagi kita lebih nah disini kalian harus meng-inputkan dulu liberis mfrc522 nya seperti itu kalian yang udah download kita masuk ke sketch lalu misalkan ada di penyimpanan D atau C atau desktop kalian tinggal add zip liberis lalu cari dimana kalian menyimpan itunya liberis ya nah disini pada program pertama pada saat pertama dihidupkan relay akan posisinya high atau mati terus si buzzer juga akan posisinya low akan mati juga sama karena disini saya pakai buzzer yang ini buzzer yang ini itu adalah yang tipe aktif jadi kalau dikasih tegangan dia hidup kalau relay sebaliknya kalau kalau tidak ada tegangan min dia akan hidup jadi posisinya disini relay akan low buzzer akan low lalu akan high untuk relay seperti itu jadi relay mati buzzer mati lanjut ke void load disini ada untuk pembacaan kartu untuk pembacaan kartu disini delay nya adalah 100 milisecond atau 0,01 detik untuk decoding yang ini adalah pembacaan kode pembacaan kode kartu seperti itu terus disini nah disini pada saat kartu ini ditempelkan misalkan seperti ini maka akan buzzer akan bunyi satu kali lalu akan mengeluarkan text ID card benar dan diikuti dengan kode kartu ini seperti itu delay nya 2 detik terus kalau sesudah itu maka relay akan low ini ada yang salah ya kita geser kita geser kita hapus dulu kita geser ke sini ke bawah buzzer nah taruh disini nah disini jadi kalau ditempelkan kartunya maka otomatis buzzer akan berbunyi satu kali lalu akan membaca ID kita ID card benar diikuti dengan nomor seri atau nomor kode kartu ini delay nya 2 detik setelah 2 detik buzzer akan berbunyi 2 kali lalu relay akan hidup yang ini relay akan hidup dan ditulisan serai monitor akan ada tulisan relay hidup untuk mematikannya untuk mematikan delay ini kita tempelkan satu kali lagi seperti ini lalu buzzer akan berbunyi satu kali akan ada tulisan ID card benar diikuti dengan kode ID card ini lalu buzzer akan berbunyi dua kali nah disitu relay akan high atau mati dan diikuti dengan tulisan relay mati seperti itu lalu disini ada kode lagi ada coding lagi kalau misalkan kita memakai yang ini soalnya ini kode yang ini sama yang ini itu beda kalau misalkan kita pakai kode yang beda maka disini buzzer akan berbunyi satu kali untuk membaca kalau sudah terbaca maka akan ada tulisan ID card salah seperti itu diikuti dengan nilai atau kode yang ada disini lalu buzzer akan berbunyi tiga kali dan akan mengeluarkan text coba kata lain seperti itu ya sudah paham sampai disini kalau sudah kita itu dulu kita upload dulu ya kita upload dulu masuk dulu ke sketch takutnya toolsnya belum diatur sudah robotnya udah terus plotnya udah oke kita langsung upload aja ya maka disitu lampu teks atau reka akan berkedip kalau sudah mau masuk datanya masih uploading oke lampunya udah mati siap bos kita uji coba kita masuk ke serial monitor dulu ya nah kita coba pakai kartu yang ini dulu nah seperti itu ya maka relay akan hidup dan di serial monitor yang ini pertama menunjukkan ID card benar terus disusul dengan kode sesuai yang saya arahkan tadi terus isinya ada keterangan relay hidup nah kita untuk mematikan si relay kita tempel satu kali lagi nah maka edit card benar masih dengan seri yang sama relay mati relay pun mati disini ya terus bagaimana kalau misalkan dengan yang bukan kodenya misalkan yang bukan kodenya ya begini kejadian ya ID card salah coba pakai kartu yang lain seperti itu ya coba kartu yang lain nah ini nomor ini nomor ID nya yang ini adalah yang ini karena tidak cocok kan tidak sama seperti itu ya coba sekali lagi ya tetap ditolak ya terus bagaimana kalau misalkan daun seperti ini misalkan ada orang mau buka misalkannya taruh anggap saja itu sebagai pintu ya terus kita ada orang yang membuka misalkan kunci yang lain tetap gak bisa ID card salah jadi si pintu tetap aman ya hidup tambah lagi nah switch mati ya oke untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan cara melihat kode ini ya kode card ini sama kode card yang ini lalu bagaimana cara memasukkannya nanti saya akan tunjukkan di video selanjutnya karena ini durasi sudah terlalu panjang nanti coding yang ini saya akan lanjutkan untuk cara-cara memasukkan dan menambahkan ya ini bisa dua-duanya masuk ke sini kodenya gitu jadi ada di video selanjutnya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like-nya share-nya subscribe-nya juga jangan bosan dengan video saya nanti kan masih banyak tentang tutorial-tutorial lainnya apalagi tentang Arduino karena disini edisinya masih stay at home jadi saya bikin ini dulu aja sebetulnya saya ke keyboard karena keyboard nya lagi tokonya lagi tutup jadi saya pakai daripada nge-upload ke kalau dulu semua yang berbentuk modul nanti saya kombinasikan misalkan ini sama LCD seperti itu misalkan ini sama LCD terus sama modul api nanti saya kombinasikan oke jangan lupa like-nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax